Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Memirsa hampir 400 calon pegawai negeri sipil Di pemerintahan kota Banjarmasin resmi menerima surat keputusan Yang diserahkan langsung wali kota usai apel bersama Berikut iputannya Selamat untuk seluruh JPNS Kota Banjarmasin Yang sudah lulus dan hari ini akan diserahkan SK-nya Sebanyak 384 calon pegawai negeri sipil kota Banjarmasin yang lolos Seleksi pada akhir tahun 2018 lalu Hari ini Senin pagi resmi menerima surat keputusan atau SK CPNS Di balai kota Banjarmasin Surat keputusan tersebut diserahkan langsung oleh wali kota Banjarmasin Usai apel bersama Pada kesempatan itu wali kota Banjarmasin berharap Kepada CPNS yang telah diserahkan SK-nya Bisa menegakkan kedisiplinan sesuai peraturan pegawai negeri Dan segera menyesuaikan dengan visi misi Banjarmasin Baiman Banjarmasin berhasil wan nyaman Alhamdulillah kita hari ini menyerahkan SK-nya JPNS Dengan penerimaan JPNS dari balai kota yang lalu Dan ada 384 JPNS yang kita serahkan SK-nya hari ini 129 diantaranya adalah guru dan sisanya itu dari tenaga medis Dan tenaga teknis lainnya di dinas Kemudian kami berharap seluruh tenaga JPNS yang baru direpaskan Dan ini kan setelah sekian tahun tidak ada menerima JPNS Tahun ini walaupun sepertinya dari formasi itu masih ada yang tidak terisi Oleh karena itu kami berharap dengan semangat baru Dengan tenaga baru, masih fresh Mari bekerja dengan sebaik-baiknya Dan segera menyesuaikan dengan visi-visi Banjarmasin Baiman Banjarmasin Meski SK sudah diserahkan namun lanjut roli kota Para CPNS ini akan mulai bekerja sesuai dengan jadwal masing-masing Atau sesuai dengan SKPD yang memerlukan Bagi CPNS yang sudah mulai bekerja diminta Jangan terkejut jika gaji yang diterima nanti hanya 80% dari gaji pokok PNS Karena hal itu sudah ada aturannya Wahail Banjar TV